Kalah gemat Anakku Pada akhirnya manusia harus menyerah pada ketetapan nasib Kamu akan menggantikanku sebagai raja Hamba akan menjalankan semua tita Ayana Prabu Raja memiliki semua kewenangan Tapi tidak boleh sewenang-wenang Karena masih ada kekuatan yang membatasi kekuasaanmu Undang-undang kutara manawa Ayana Prabu Terutama yang agung Undang-undang bisa kamu siasati Tapi hukum yang agung Tidak bisa kamu bohongi Bersuka cita dalam keprihatinan Bersembunyi di tempat terang-benderang Menyusup di tanah lapang Terkejut oleh teguran orang gagu Waktu menetes sebesar kutu Tapi tingginya melebihi gunung Orang cebol tiarap di dasar jurang Tapi kepalanya hampir menyentuh langit Hamba tidak mengerti apa yang Ayah nasabdakan Hanya orang bijak yang bisa mengerti Dan hanya orang bijak yang mau menimba ilmu kepada orang bijak Orang baik berkumpulah dengan orang yang baik Karena orang jahat Akan berkumpul dengan orang-orang jahat Seorang Prabu Harus bisa melihat di dalam gelap Mencari putih Dari yang hitam Menemukan timur di sebelah barang Wafatnya Raden Wijaya Atau Dia Wijaya Pendiri Kerajaan Majapahit Terjadi pada tahun 1257 Masehi Beliau dikisahkan wafat setelah berjuang Menghadapi Bisul Kronis yang membengkak Begitulah kisah yang dituturkan dalam naskah para raton Sementara itu dalam naskah negara kertagama Menuturkan bahwa Dia Wijaya Atau Sri Kertarajasa Wardana Pada saat itu Wafat didarmakan sebagai hari-hara Disimping dengan sifat Sifaitis Dan Anta Pura Dengan sifat Budistis Yakni perwujudan Siwa dan Wisnu Dalam satu arca Dalam naskah itu juga disebutkan Bahwa arca yang dibuat itu disebut Siwa dari Candi Simping Dalam satu arca yang dibuat itu disebutkan Belakangan Candi Simping itu juga dikenal dengan nama Candi Sumberjati Candi ini terletak di desa Sumberjati Kecamatan Suruh Wedang Daerah Kademangan Blitar, Jawa Timur Dalam negara kertagama Juga tercatat Juga tercatat bahwa Candi ini Mengalami pemugaran pada masa hayam buruk Memerintah Yaitu pada tahun 1285 Syaka Bertepatan dengan 1363 Masehi Pada hari ini Sang Yua Raja Ditabalkan menjadi Prabu Wilwatikta Majapahit Setelah Gusti Prabu Kertarajasa Jaya Wardana Meninggalkan kita semua Sang Yua Raja Jaya Negara Ditabalkan Dengan nama Sang Abiseka Sri Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara Semua Raja Bawahan Harus tetap tunduk dan patuh kepada Raja Baru Karena beliau lah Tangan Dewa di muka bumi Setelah Raden Wijaya wafat Jaya Negara Adalah Raja Kedua Kerajaan Majapahit Yang memerintah pada tahun 1309 Sampai 1328 Dengan bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Padya Dewa Adiswara Pemerintahan Jaya Negara Terkenal sebagai Masa Pergolakan Dalam Sejarah Awal Kerajaan Majapahit Menurut Kitab Pararaton Nama asli Jaya Negara Adalah Kalagemet Putra Wijaya Dari Darapetak Ibunya ini berasal dari Kerajaan Damasraya Di Pulau Sumatera Ia dibawa Kebu Anabrang Ketanah Jawa 10 hari Setelah pengusiran Pasukan Mongol Oleh pihak Majapahit Wijaya Yang sebelumnya Telah memiliki Dua orang istri Putri Kertanegara Kemudian menjadikan Darapetak Sebagai istri Tinuheng Pura Atau istri Yang dituakan Di Istana Nama Darapetak Tidak jumpai Dalam Negara Kertagama Dan Prasasti-prasasti Peninggalan Majapahit Pemerintahan Jaya Negara Diwarnai Banyak Pemerintahan Oleh para Pengikut Ayahnya Hal ini Disebabkan Karena Jaya Negara Adalah Raja Berdara Campuran Jawa Melayu Bukan Keturunan Kertanegara Murni Pemerintahan Pertama Terjadi Ketika Jaya Negara Naik tahta Para raton Juga Memberitakan Pemerintahan Jurudumeng Tahun 1313 Gajah Biru Tahun 1314 Mandana Dan Pawagal Tahun 1316 Serta Rasemi Tahun 1318 Akan Tetapi Menurut Kidung Sorandaka Jurudumeng Dan Gajah Biru Mati Bersama Lembu Sora Tahun 1300 Sedangkan Mandana Pawagal Dan Rasemi Mati Bersama Nambi Tahun 1316 Berita Pemerintahan Nambi Tahun 1316 Dalam Pararaton Juga Disebutkan Dalam Negara Kertagama Dan Diuraikan Panjang Lebar Dalam Kidung Sorandaga Menurut Negara Kertagama Pemerintahan Nambi Tersebut Dibadamkan Langsung Oleh Jaya Negara Sendiri Telam Berkat kerjasama antara para penyabat dan rakyat ibu kota Kelompok Rakuti dapat dihancurkan Di antara pemberontakan-pemberontakan yang diberitakan para raton Yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Ibu kota Majapahit bahkan berhasil direbut kaum pemberontak Sedangkan jainegara sekeluarga terpaksa mengungsi ke desa Badander Dikawal oleh para prajurit Bayangkari Pemimpin prajurit Bayangkari yang bernama Gajah Mada Kembali ke ibu kota menyusut kekuatan Menyerahlah Tuan Rakuti Mungkin Gusti Prabu bisa mengampuni Tuan Gajah Mada Gajah Aku bermimpi skawanan gajah datang mengamuk di kedatau ini Menghancurkan telem sari Menghancurkan tempat tidurku Dan menginjain-injain tubuhku Tuan mendengar tawaranku Tuan menghub jamah Bukผ Menghubat Bukannya aku dengar cerita. Terima kasih telah menonton! Rakyatku, dan seluruh pengalasan Wilwatikta, seluruh Menteri Ripa Kira-Kiran, para Darmadaksa dan Darmopapati. Dewata telah melindungiku, dan seluruh kerabatku, dari napsu angkara rakuti sang pemberontak. Meski telah merenggut para pendampingku yang setia, seperti Patih Halayuda. Untuk menghormati beliau, belum akan mencari penggantinya. Namanya masih tetap sebagai Patih Riwilwatikta. Mulai hari ini, adikku, Tribuana Tunggah Dewi Jayawis Nyuwardani, akan pindah ke Kahuripan, sebagai petari di sana. Dan adikku Tiahwiat Raja Dewi, memerintah di Daha, yang akan didampingi Patih Arya Tilam. Mulai hari ini, hanya pasukan Bayangkari Raja yang bertugas di seluruh Kedaton Majapahit. Dan ikutetapkan, Mbuk Gajah Mada sebagai Manggala Bayangkara. Sabdaku adalah hukum, yang harus dipatuhi seluruh rakyat Majapahit. Terima kasih telah menonton!